1945 para pemuda mengambil alih kantor Jawa Denki Koza, perusahaan listrik Jawa, secara paksa. 1945 jawatan kereta api Republik Indonesia, Gari, didirikan setelah pengambil alihan kekuasaan perkereta apian di Indonesia dari pihak militer Jepang. 1947 Kelahiran Lohut Bin Sarpanjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2015-2016, Kepala Staff Kepresidenan Indonesia, 2014-2015, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, 1999-2000, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, 2000-2001. Ia memperoleh Ernst Liyang Entrepreneur of the Year, untuk kontribusi pada pengembangan sosial, 2011-1961 kelahiran Tifatul Sendiring, politisi yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, 2009-2014. Selama masa jabatannya, sebanyak 72.000 desa telah terkoneksi dengan sambungan telepon. Seluruh kecamatan telah terhubung dengan internet melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan, PLIK, dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan, 5.748 PLIK dan 1.970 PLIK yang memberikan akses internet gratis tersebar di seluruh kota dan kabupaten Indonesia. Pada akhir masa jabatannya, ia dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputera Adi Pradana oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 1966, Indonesia kembali ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan berpartisipasi dalam majelis umum setelah keluar atas perintah Presiden Soekarno pada Januari 1965. 1979 kelahiran Artika Sari D. Nampus Mayadi adalah seorang model, aktris dan ratu kecantikan Indonesia. Artika mewakili Provinsi Bangka Belitung di Kontes Putri Indonesia 2004 dan berhasil menjadi pemenang. Ia mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2005 Bangkok, Thailand dan menempati posisi 15 besar. 1990 berdirinya Institut Teknologi Telkom, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom. IPTELKOM merupakan institusi pertama di Indonesia yang menghususkan program studinya pada bidang Information and Communication Technologies, ICT. Pada 2013, IPTELKOM digabung dengan sejumlah perguruan tinggi milik Yayasan Pendidikan Telkom yang ada di Bandung untuk membentuk Universitas Telkom. 1995, antropolog Indonesia Koen Jaraningat, 72, menerima penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka ke-6 atas jasanya dalam pengembangan keilmuan dan kebudayaan Asia. 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. 1999, tragedi Lampung, dua mahasiswa tewas tertembak di depan Koramil Kedaton saat demonstrasi menolak RU penanggulangan keadaan bahaya. 2001, demonstrasi anti Amerika Serikat, AS, di beberapa kota di Indonesia, termasuk Jakarta, mengutuk rencana AS untuk menyerang Afganistan. 2014, pasangan ganda putra Indonesia, Mohamad Ahsan dan Hendra Setiawan, meraih medali emas ganda putra Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan. 2018, gempa bumi 7,4 skala Richter mengguncang kota Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah. Korban meninggal mencapai 2.045 orang, terbanyak di Palu sebesar 1.636 orang. Korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang, 8.731 pengungsi beranjari wang Sulawesi.